Yuk intip keseruan di Taman Wisata Alam Eko Edu Park Panbil. Edukasi berwarna alam cocok bagi keluarga Anda, terutama warga Batam. Warta Kepider Kodei di Batam, Taman Wisata Alam atau TWA Eko Edu Park Panbil, Edukasi berwarna alam kini telah hadir di Jalan Ahmad Yani Muka Kuning Batam. Setelah sukses dengan pembangunan industrial park, komersial, villa, hotel, dan apartemen di kawasan hunian aman dan nyaman di tengah kota Batam ini, kini Pambil Group meluncurkan pusat rekreasi keluarga dan diberi nama Pambil Nature Reserve Eko Edu Park. Ditambahkan lagi, suasana alam sengaja diciptakan yang sangat asli, sehingga tempat ini sangat nyaman dan cocok untuk liburan keluarga. Gali J. Purnama, selaku Operasional General Manager, Pambil Nature Reserve, menjelaskan, tujuan dari pembangunan wahana edukasi bernuansa alam ini adalah ikut berpartipasi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di kota Batam, khususnya Kepulauan Riau. Di bidang pariwisata dan dalam ini berdasarkan dengan Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, KSDA, dan KLHK. Ini bertujuan untuk memperkenalkan wisata edukasi pengenalan konservasi alam. Mulai dari area pintu masuk, pengunjung dapat mengeksplor beberapa spot di area khusus satwa, seperti Taman Kelinci, pavilion burung, kubah merah abilno, kolam ikan koi terbesar yang ada di kota Batam, kata Galih J. Purnama, pada hari Senin 6 Desa 2021, di edukat Park Pambil Nature Reserve Jalan Amayani Muka Kuning Batam. Selain itu, Galih menyebutkan di tempat ini pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan satwa dan memberi makan dengan pengawasan petugas yang ada. Pada jalan tertentu juga tampil Animal Encounters, di mana pengunjung dapat bertemu secara langsung untuk berinteraksi dan berfoto bersama satwa-satwa seperti burung makau, kura-kura, ular, dan berang-berang, sebut Galih. Lebih lanjut, sampai Galih, setelah lelah beraktifitas, pengunjung dapat singgah di The Atrium yang menaruhkan konsep one-stop venue yang siap memanjakan lidah para pengunjung dengan kehadiran retail kuliner yang lengkap mulai dari coffee shop, restoran, hingga gerai es krim. Untuk menunjang kebutuhan harian, The Atrium juga dilengkapi dengan fasilitas supermarket yang luas. Sedangkan untuk gedung Atrium hadir dengan desain cozy dan hominy dalam belutan seni mural yang cantik bertemakan A Fortunate Universe menggambarkan ekosistem flora dan fauna yang ada di Pambil Natur Reserves. Bria yang akrab yang disapada dengan Galih ini mengatakan untuk program aktivitas ke depannya, Pambil Natur Reserves akan menambahkan beragam aktivitas outdoor yang mengabungkan konsep pengenalan edukasi, ekowisata, aktivitas alam seperti hiking, jungle trekking, bersepeda, observasi flora, dan fauna. Di mana dalam salah satu, nanti pengunjung dapat melakukan interaksi mengamati ruasa-rusa di area penangkaran yang berada di tengah kota khas dengan nuansa dataran rendah Batam yang asli. Untuk diketahui bersama, Pambil Natur Reserves buka setiap hari dan gratis biaya masuk dengan jadwal sebagai berikut di mana jam operasional buka jam 7 pagi hingga pukul 22 malam. Sementara untuk jadwal berinteraksi dengan satwa dibuka pada jam 4 sore hingga jam 6 sore. Dan Sabtu Minggu dan Hari Libur dibuka pada jam 9 pagi hingga jam 11 siang. Ditambah pada jam 4 sore hingga jam 6 menjelang maghrib. Sementara itu, CEO Pambil Group, John Kennedy Arentonang, mengatakan dalam mengelola dan mengembangkan kawasan konservasi alam ini, Pambil Group bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan melalui Badan Balai Besar Konservasi Sumpah Daya Alam untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap kaedah-kaedah pelestaran hutan dan lingkungan hidup. Pasca recovery dari wabah pandemi yang berlangsung secara global 2 tahun kemarin, pihaknya otomis dengan kehadiran Pambil Networks atau biasa di singkat PNR ini, turut serta membantu program pemerintah terutama memajukan kembali bidang pariwisata, kata John Kennedy Arentonang. Eko Adel Park Nature berdiri di atas kawasan perbukitan lembah seluas 200 hektare. Pambil Nature ini mengusung konsep perpaduan taman musata alam dan edukasi, menjuguhkan berbagai wahana yang menggabungkan hiburan, petualangan, dan ilmu pengontauan, Ungkap John Kennedy Arentonang, pengakhiri. Pemikiran laporan dari Taufik Chaniago, Partai TV Batam, terima kasih. Pemikiran laporan dari Taufik Chaniago,